hai hai assalamualaikum semuanya salam sehat dari mamani amin welcome back to my channel mamani sekarang mama mau buat ketupat ketan guys pantangin mama terus ya Bagaimana caranya membuat ketupat ketan mama mau buat ketupat ketan ntar makannya sama rendang sati Bagaimana cara membuat ketupat ketan itu pantangin mamani terus dari awal sampai akhir untuk mendukung perkembangan channel mamani jangan lupa guys di like di subscribe dan di share aktifkan juga tombol loncengnya biar sahabatku mengetahui kalau mamani ada mengupload video yang terbaru Oke sekarang kita cus buat ketupat sekarang mama perkenalkan bahan dan bumbunya ya guys guys tepung ini beras ketan beras ketan tuh beras ketan udah mama beli 3 liter 3 liter beras ketan udah mama beli bisa kita campur sama beras biasa tuh guys ya dicampur sama beras biasa kira-kira setengah liter ketannya 3 liter ini dicampur beras biasa kira-kira setengah liter kenapa dicampur ini daun ketupatnya guys jadi bahannya ini aja beras depannya 3 liter dicampur setengah liter tadi beras biasa sama daun ketupat bumbu yang kita perlukan nih guys nih lada-lada ini lada-lada yang belum halus udah mama cuci ladanya masih bulet-bulet ntar mama ulek ladanya satu sendok setengah makan pakai garam pakai kunyit pakai daun salat nah itu aja sekarang mama ulek dulu ladanya guys lantaran mama nggak punya lada nggak ada lada halus di rumah jadi mama jadi mama ulek nah sekarang mama ngulek lada dulu bisa ditaruh garam nah sekarang ngiling-ngiling ladanya sudah halus langkah selanjutnya ini beras ini manis akan potong dulu ini kepanjangan ini daun ketupatnya kita tendekin karena ini kita buatnya ketupat ketupat ketan bukan ketupat beras biasa kalau ketupat beras biasa kan setelah matang digantung-gantung ini kan kalau nasib biasa ini ketupatnya ketupat ketan jadi harus kita pendekin kalau di kampung mamani sana di daerah karo sana kalau di kampung kan banyak kayu bakar guys kalau sisanya dibikin lemang tahu lemang kan yang masaknya di bambu tuh tapi kalau mamani kan tinggal di bogor ngambil ngambil bambunya nggak ada kayu bakarnya nggak ada jadi masaknya kita begini di daun ketupat nggak bisa kayak di kampung begitu pakai bambu kalau di kampungnya mamani pakai bambu namanya lemang langkah selanjutnya ini beras kita sisi dulu ya guys ada batunya tuh guys kalau mau masak lihat-lihat dulu di berasnya ada batu ada babak nanti kalau kas dimakan kegigit batunya akan ngiru dong gigi kegigit batu main sudi pandang sus options 嗯 sus Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton kita buka dulu kita ambil salah satunya nanti ketepat ketan ini guys kita makan ini ketepat ketan bukan ketepat biasa kalau orang mereka itu kan ketepannya ketepat ketan makannya merendang biasanya kalau di kampung makan di sana bukan ketepat ketan begini masaknya di bambu namanya itu lemang masaknya di bambu dibikin kayu kalau di sini memang enggak punya lahan buat bakar enggak sekarang kita ambil satu oh 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 sekarang sudah matang ketupat ketannya ketupat ketan guys tuh makannya sama rendang nah makannya seperti ini anggil lagi dadinya sekarang sudah matang ketupat ketannya ini ketupat ketan guys tuh makannya sama rendang nah makannya seperti ini enggak anggil lagi dagingnya nah